Salah seorang bertanya disini, tadi Bapak melihat neraka kan? Iya. Mau tanya, ini soal-soal Nabi ini. Ada nggak lihat Muhammad di surga, Pak? Teman saya udah ngelihat Muhammad di neraka. Tuh, jelas ya pernyataannya. Kita ulang lagi. Mau tanya, ini soal-soal Nabi ini. Ada nggak lihat Muhammad di surga, Pak? Teman saya udah ngelihat Muhammad di neraka. Terima kasih. Jadi, sesama Nabi udah tahu yang nggak ada Muhammad di surga ya. Ya, jelas ya percakapannya. Wah, ini benar-benar ya harusnya masuk ke penistaan agama sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sekitar dua tahun yang lalu, saya pernah membahas ada seorang oknum pendeta yang mengklaim dirinya adalah seorang Nabi dan juga mengaku pernah jalan-jalan ke surga, pernah juga jalan-jalan ke neraka. Yang membuat kita jengkel sebagai umat Islam, oknum pendeta ini yang mengaku sudah jalan-jalan ke neraka, mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW ada di neraka katanya. Ya, jelas. Ini adalah syubhat yang tujuannya untuk melemahkan akidahnya umat Islam. Jadi, dia mau menggiring pemikiran, Nabi Muhammad aja di neraka, apalagi pengikutnya. Nah, dia tuh mau menggiring umat Islam ke arah pemikiran seperti itu, teman-teman. Ya, begitulah orang-orang kafir, pembenci agama Islam, selalu aja ada cara mereka untuk melemahkan akidahnya umat Islam. Sebenarnya, seperti yang saya katakan tadi, ini udah dua tahun yang lalu saya bahas, tapi mungkin karena tidak terlalu viral dahulunya, sehingga tidak banyak digubris orang ya. Ya, sebenarnya ini termasuk juga penistaan agama. Coba kita simak dulu videonya. Mau tanya, Pak. Ya, tadi Bapak melihat surga, kan? Di sini ada orang yang bertanya. Ini Zoom ya, teman-teman. Percakapan di via Zoom. Salah seorang bertanya di sini. Ya, tadi Bapak melihat neraka, kan? Ya. Mau tanya, ini soal-soal Nabi ini. Ada nggak lihat Muhammad di surga, Pak? Teman saya udah melihat Muhammad di neraka. Tuh. Jelas ya. Pernyataannya. Kita ulang lagi. Mau tanya, ini soal-soal Nabi ini. Ada nggak lihat Muhammad di surga, Pak? Teman saya udah melihat Muhammad di neraka. Mohon maaf, Pak Lukas. Mohon maaf, Pak Lukas. Kalau bisa, jangan membawa ini. Karena ini kan khusus tamu kita. Kita menghormati Ibang Luga, ya. Sebagai narasumber. Dan dia adalah Nabi. Dan dia akan menjelaskan. Jadi, tolong jangan bawa-bawa Islam. Jadi, kita biar-biar teratur. Saya suka itu. Saya suka topik sekarang. Hormati Bang Luga, ya Pak Lukas, ya. Oke, terima kasih, Pak Lukas. Terima kasih, ya. Jadi, sesama Nabi udah tahu yang nggak ada Muhammad di surga, ya. Ya, jelas ya percakapannya. Wah, ini benar-benar ya harusnya masuk ke penistaan agama sih. Sebenarnya kalau mereka mau buat cerita-cerita konyol, cerita halu tentang keagamaan mereka yang mana itu di dalam akidah mereka sendiri. Kita nggak ada urusan, teman-teman. Lakum di Nukum Waliyadin. Tapi, nyatanya mereka selalu membuat cerita-cerita konyol dan mengaitkan dengan keimanannya umat Islam. Ini yang kita nggak bisa terima. Bahkan, udah banyak sekali kan video-video di Youtube itu. Murtadin palsu yang ngakunya dari agama Islam. Lalu, sholat tahajud ketemu Yesus katanya dia, gitu. Contohnya di video ini, teman-teman. Ada ibu-ibu yang ngaku dia itu sholat tahajud terus ketemu Yesus. Akhirnya dia murtad. Ini sebenarnya melecehkan ibadah tertingginya umat Islam, yaitu sholat. Sholat itu tiangnya agama kalau di agama Islam. Tapi dibuat seperti ini, dibuat cerita-cerita halu oleh mereka. Coba kita simak nih. Akhirnya saya mengambil keputusan sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud katanya. Kalau kita nyebutnya sholat, bukan sembahyang. Di salam sholat itu saya ketemu Tuhan Yesus. Tapi tidak Tuhan Yesus. Langsung dia bilang Isa Al-Masih. Waktu saya wilitan, betapa saya kagetnya. Karena waktu saya, itu kan saya muslim. Tahu-tahu di tembok itu ada salib yang besar. Itu nyentrong ke muka saya. Silau. Akhirnya saya karena saya orang panatik. Saya bilang, ngapain itu salib? Kalau saya orang muslim. Akhirnya setelah mata saya, saya buka. Setelah saya buka mata. Orang itu turun. Salib itu turun jadi manusia. Itu inggi besar, muanteng. Saya tanya sama dia. Siapa kamu? Dia bilang, aku kenal kamu. Aku tahu kamu. Kamu orang yang salih. Tak pun mencari aku. Tapi salah. Saya marah-marah karena dia. Astagfirullahaladzim. Ini ceritanya ngarang banget ya. Seolah-olah agama Islam itu salah gitu ya. Dia bilang, saya salah. Terus saya tanya, siapa kamu? Dia bilang, aku adalah Isa Al-Masih. Terus saya bilang, ya Isa Al-Masih itu mujijat Al-Quran. Buktikan itu. Kalau memang itu. Astagfirullahaladzim. Ya, begitulah cerita-cerita mereka teman-teman ya. Bawa-bawa sholat ya. Saya udah bilang tadi, sholat itu ibadah tertingginya umat Islam. Tiangnya agama. Tadi juga kita udah mendengar di awal ya. Ada oknum pendeta yang aku pernah ke neraka. Dan melihat Nabi Muhammad di situ. Ini semuanya kacau teman-teman ya. Mereka sebut kita intoleran apa. Tapi mereka sendiri yang begitu. Sudahlah, jangan bikin video-video kayak gitu. Mari kita hidup damai di negara kita antar umat beragama. Kalau seperti itu cara kalian gimana? Kita mau damai. Apakah memang di agama kalian diajari seperti itu? Berbohong-bohong seperti itu? Nih, coba kita simak lagi ya. Video oknum pendeta ini. Surga itu punya kota. Kotanya namanya Jerusalem. Oh. Di surga, katanya pendeta ini nama kotanya Jerusalem. Entahlah, dia itu ngarang atau memang ngambil dari sumber-sumber kitabnya mereka itu. Tapi yang jelas, katanya sih. Kan pendeta ini udah jalan-jalan ke surga. Ya, lanjut ya. Kita simak lagi. Di surga tingkat 3, sama Jerusalem itu ada mobil. Kaget loh kan. Oh bukan. Nggak bisa terbang bang. Masa naik mobil bang? Kacau. Bisa juga terbang. Tapi kan lebih keren naik mobil. Ya, tapi kan. Ini kelihatan nih. Di sini udah kelihatan ngawur. Nggak mau. Di surga tingkat 3 ada mobil katanya. Mobil beda-beda bang. Nanti ada mobil yang mewah, ada yang nggak mewah. Kalau saya pakai mewah, abang nggak mewah kan jadi aneh juga bang. Nggak. Kalau di Jerusalem itu udah mobilnya juga udah ngeril lah. Karena cuma di Jerusalem baru. Cuma di Jerusalem baru ada mobil. Di surga tingkat 3 atau 2 nggak ada mobil. Yang ada mobil itu cuma di surga tingkat pertama. Teman-teman ya. Tingkat bawahnya itu nggak ada mobil katanya ya. Nah, entahlah ini dia ngambil dari akidah mereka, teman-teman. Dari kitab-kitab mereka atau ngarang sendiri. Saya nggak paham ya. Nanti kalau abang bilang ada mobil, orang bingung bang. Nanti tanya nanti kompensinya mana, yang lainnya mana. Ini gimana maksudnya bang? Ya, biarin aja dia bingung lah. Kalau abang bilang ada mobil, jadi mirip kayak agama Buddha bang gitu bang. Kayak itu orang meninggal kan dibakar mobil, dibakar rumah gitu. Sebenarnya semua itu ada kemiripan. Karena agama Buddha kan, dan agama-agama ini kan dibaliknya kan sebenarnya dia-dia juga pemainnya. Yaitu roh-roh jahat. Ibis-ibis juga yang main itu. Waduh, bawa-bawa agama Buddha juga nih. Katanya dibalik agama-agama yang lain ada roh-roh jahat gitu ya. Merendahkan agama lain, terus meninggikan agama mereka sendiri. Sampai sini ya, teman-teman paham lah ya. Siapa sebenarnya yang intoleran di negara kita, yang membuat perpecahan antara agama di negara kita. Saya sebenarnya kasian juga sama pengikut-pengikutnya. Kan dibohong-bohongi, dibodoh-bodohi dengan cerita-cerita seperti itu. Murtadin-murtadin palsu ditampilkan dengan cerita-cerita nyeleneh. Yang pada akhirnya memperburuk citra agama mereka sendiri. Itu diapresiasi oleh mereka. Diberi donasi, diberi dukungan, komentar-komentar. Wah, bagus sekali ceritanya. Semoga Tuhan memberkati. Padahal itu memalukan sekali, teman-teman. Ya, kita doakan aja semoga mereka dapat hidayah lah, teman-teman. Minimal dapat akal sehat lah ya, biar nggak kayak gitu lagi. Dan kita nggak akan mundur untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Kalau mereka konsisten, ya kita juga harus bisa konsisten. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!